Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mengenai bahan di e-learn sudah saya kirim, tinggal Anda mendownload karena nanti otomatis bisa ngisi absen Dan juga Anda wajib ngisi absen lewat bit.ly yang sudah saya kirim, karena itu sebagai cadangan nantinya Oke, lalu pagi ini kita akan membahas tentang fungsi IF, bagaimana datanya sudah saya kirim Dan ini akan saya share kembali kepada Anda, bagaimana menyelesaikan pembelajaran yang seperti ini Oke, sudah kelihatan slide saya Sudah, kita lihat ini pembahasan bersama Nah, lalu di sini yang harus Anda perhatikan, yang sudah saya kirim baru hanya ini Nah, pembahasan saya ini Hasilnya sudah keluar, ini rumusnya di atas Nah, bagaimana supaya hasil ini benar-benar juga keluar seperti ini, tentu Anda harus tahu dulu rumusnya Nah, ini juga sudah saya keluarkan, ini kebetulan saya itikan Nah, hasilnya wanita Lalu kalau data ini kita tes dengan abjad lain, apa yang terjadi? Misalnya K Nah, fals dia Di sini yang fals, ini tetap keluar wanita, berarti ada kesalahan, dia ada perbedaan Nah, itu yang harus Anda pahami Nah, bagaimana di dalam pembentukan rumus ini Nah, saya akan mengulang kembali Penyelesaiannya dengan cara seperti ini benar Ya Dengan cara keterangan saya juga benar Nah, tapi bagaimana, kapan kita gunakan Contoh, ini penyelesaian dengan keterangan saya Buka, sorry Sama dengan If, buka kurung Nah, dibaca dari data ini Nah, itu yang dikatakan dengan logikal test Nah, logikal testnya bagaimana? Oh, sorry, saya klik Logikal testnya diberada di sini C6 Nah, lalu keterangannya apa? Sama dengan Pakai tanda kutip Kalau sama dengan P Kita kutip lagi Karena dia abjad Kemudian perhatikan Setelah tanda kutip itu Di rumus Anda ada di bawah ini Logikal testnya Apakah titik koma atau koma Nah, sesuaikan dengan Bawaan komputer Anda Kalau saya titik koma Kemudian Logikal test value is true Nah, bagaimana dia? Kalau dia benar Nah, bagaimana dia tulis Seperti ini Pria Nah, tutup kurung Kemudian Titik koma lagi Lanjutkan lagi If, buka kurung Klik lagi ini Sama dengan Tanda kutip Tadi P Sekarang W Dan kutip lagi Titik koma lagi Tanda kutip lagi Ini Wanita Sorry Tanda kutip Tutup kurung Satu Dua Karena dua yang dibuka Dua player tutupnya lagi Nah, kalau saya enter Ini otomatis sudah selesai Nah, tapi hasilnya false Nah, kalau kita ganti dengan ini W Otomatis hasilnya benar Nah, seperti itu kira-kira Jadi dapat baris pertama Anda tinggal Copy ke bawah Nah, begitu Untuk data yang pertama ini Oke, cukup jelas Dan bisa dipahami Lihat perbedaannya Nanti Anda bisa ngambilnya Contotnya Dan ini tujuan saya Nanti Anda ganti kode ini Bukan hanya dengan WP Tetapi dengan F dan W Nah, bagaimana Anda buat rumusnya Ya Nah, itu yang harus Anda pahami Oke Itu yang kelompok pertama Kelompok kedua Ini lagi Nah, ini menunjukkan apa? Ini kodenya dengan angka Angkanya adalah Satu dan dua Nah, kalau satu bagaimana? Kalau dua bagaimana? Ini rumusnya sudah ada Nanti saya ganti lagi Nah, dipartikan ini Tetapi ini hasilnya false Ini wanita juga salah Nah, jadi harusnya bagaimana? Harusnya ini kita buat satu Rupiah hasilnya Nah, sekarang bagaimana Membuat rumus ini yang benar kembali Sama dengan If Buka kurung Buka kurung Klik kode ini Lalu Buat Sama dengan Ini tidak pakai tanah kutip Karena diangka Jadi koma Dan ini pria Nah, prianya yang pakai tanah kutip Karena dia abjad Koma lagi Kemudian If lagi Buka kurung Klik ini lagi Sama dengan Tanda kutip Dua Tanda kutip lagi Ketik koma Ini Hasilnya adalah Wanita Nah, itu dia Jadi tutup kurungnya Dua Lalu kalau kita enter Selesai Sudah Oke, ini dikopikan ke bawah nanti Hasilnya benar Nah, tetapi ini kenapa false Ada yang salah di mana Sebentar Dua Nah, kenapa Karena ini kita buat tadi pakai tanah kutip Harusnya enggak Nah, jadi angka Tolong ingat Ya Tidak apa-apa Salah, tapi kita harus tahu Nah, ini dia Oke Nah, hasilnya Sudah Ketemu dan benar Maka Itulah Sudup Perbedaan contoh Antara makanya kode abjad Dan kode angka Nah, nanti kode angka itu Anda ganti dengan ini lagi Lalu bagaimana penyelesaian datanya Oke Nah, itu dua kondisi yang berbeda Nah, lanjut Untuk kondisi yang lain Ini di bawah ada Nanti ini Anda isi data Anda sendiri Nah, ini ada nilai dan ada keterangan Nah, untuk itu nilainya Saya masukkan seperti ini saja Nah, ini bisa diganti-ganti nanti Tolong Anda rubah juga nanti Datanya sebanyak Anda yang ada di kelas Apa yang keluar di sini Ya, tidak Nah, rumus ini sudah ada If C17 besar 60 Lalu dinyatakan lulus atau gagal Nah, ini otomatis Seperti keterangan ini Nah, ini tergantung Anda membaca Dan melihatnya nanti Ini lulus Kalau ini apa yang sudah saya buat Ini besar sama Kalau ini tadi Hanya besar saja Itu berbeda artinya Nah, Anda membuktikan nanti dengan Ini Ini kok gagal Ini kok lulus Nah, itu sengaja saya buat begitu Anda pahami Supaya yang Mana yang benarnya Tergantung rumus yang Anda gunakan Kalau rumusnya ini Ini benar Kalau rumusnya ini Ini juga benar Nah, yang diminta soal yang mana Nah, berarti Saya diminta soal ini Berarti ini yang benar Nah, itu dia yang harus Anda pahami dengan ini Nah, keterangannya seperti ini Saya tidak mengetik ulang Anda ketik nanti Jadi, if C17 alamatnya dari sini Besar sama A60 Tidak pakai tanda kutip Karena hasilnya abjat Ini pakai tanda kutip Titik koma dan seterusnya Lalu kita enter Kemudian Anda copy ke bawah Nah, seperti itu Nah, itu untuk yang lulus ini Kemudian untuk yang ini Ini juga perlu perhatian Ini sebenarnya tidak ada Lalu saya tambah Nah, bagaimana Anda buat ini Sama dengan If Buka kurung Ambil dari sini Nah, saya buat nilai Bukan sesuai aturan yang ada di kampus ya Jadi, sama dengan Saya buat 80 Titik koma Anda dapat A Nanti koma lagi Nah, lalu kalau mau cepat Ini bisa Anda copy sebenarnya Nanti tinggal ganti Pasti Nah, ini ganti saja lagi Besar sama 65 Ini B Pasti lagi Ini C 55 Ini C Besar kecil tidak ada masalah Saya pasti lagi Jadi, ini Besar sama 45 Dapat D Ini D Terakhir Saya pasti lagi Nah, ini bukan besar Tapi kecil Saya buat kecil Sama 44 Nah, ini D Tutup kurungnya Eh, sorry Ini E Tutup kurungnya Semuanya yang dibuka 3, 4, 5 Lalu Anda enter Otomatis hasilnya keluar D Copy ke bawah lagi Oke Nah, itu untuk nilai huruf Untuk predikat Caranya juga sama Jadi, seperti ini Juga saya buat lagi Sama dengan If buka kurung Sorry If buka kurung Sama dengannya Very Good Di koma lagi Kalau mau di copy Juga bisa Dari atas ini juga bisa Ini saya copy Supaya cepat Caranya bisa di copy Tapi hati-hati Penggantiannya Nah, ini B lagi Nah, ini B ini Sama dengan Good aja Saya buat Lalu untuk C C enough Ya, cukup Untuk D Saya buat Bad Terakhir untuk E Un-success Un-success Tutup Crow-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 Enter Nah, oke Keluar lagi ini Seperti ini Nah, oke Jadi, itulah Bentuk-bentuk Contoh Dan bagaimana Penggunaan rumus If tunggal tadi Dalam artian Ini Pertama Menggunakan Abjad Ini Menggunakan Angka Ini Menggunakan Angka Yang kompleks Ya Nanti Ini anda isi Data anda sendiri Ya Nah Maka Dari berbagai alternatif Ini bisa anda gunakan nanti Dan ada juga nanti Itu yang menggunakan If and If or Itu nanti kita lihat Di Fungsi lainnya Itu ada lagi nanti Di contoh Berikutnya nanti Yang tunggal aja dulu Belum lagi gunakan If and Of or Oke Sampai disini Ada Pertanyaan Ada pertanyaan Sampai disini Ada Mohon Mohon dibuka Gak ada Bisa dipahami Kalau masih bisa Saya kembali ke Ke Set Screen saya Nah Lihat lagi yang tadi itu Nah Perhatikan ini Nanti ada soal Soal If Di Sebelah Nah jadi Seatnya Ini Seatnya Tadi di bawah Lihat Kiri Ini Seat lagi Nah ini anda selesaikan Bagaimana anda menyelesaikannya Nah tentunya sesuai dengan keterangan saya tadi Ini Ini boleh Nama Bebas Kalau mau Ini tanggal Tetap ini aja Karena tahun 2015 Dan ini anda cari Ini boleh anda ganti-ganti juga Oke Keterangannya jangan Karena ini permintaan soal Ya Nah Ini yang harus anda selesaikan Bagaimana anda bisa mendapatkan ini Termasuk ini Termasuk ini saya nggak saya jelaskan Karena ini cari Bagaimana Sum If ini Oke Nah itu Untuk penyerahan minggu depan Ini lagi Ini untuk penyerahan minggu depan Juga paling lambat Ya Sebelum ujian Dan ini Anda serahkan Sampai jam 10 Nah nanti ini anda modifikasi Lalu ini anda tambah datanya Sesuai dengan yang saya minta tadi Ya Nah seperti itu Itu yang ada dalam tugas Silahkan dilihat nanti Jadi ini keterangan saya Ada tugasnya nanti di situ Oke Kalau tidak ada pertanyaan Sebentar saya stop screen Coba buka kamera anda semuanya Buka kamera semua Ini banyak yang tidur kayaknya nih Mohon dibeka semuanya Bisa melihat demo saya tadi semuanya Demo di layar Bisa 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 dan anda memahami Nah memahami bukan hanya dengan melihat saja ya Tetapi anda praktekan Setelah anda praktekan tadi Saya sendiri juga ada yang salah Maka itu bagaimana anda salah itu bisa membenarkan Dan anda tahu nanti Salahnya di mana Ya Nah itu yang saya minta kepada anda Jangan hanya sekedar mencoba Lalu bagaimana mengaplikasikan ke Soal-soal lain nantinya Kalau hanya sekedar untuk itu saja Mungkin anda sudah bisa sebentar Tinggal copy paste menurut anda kan Karena datanya sudah Saya share ke anda Nah sedangkan sudah copy paste Mungkin nanti ada juga yang banyak Tidak mengerti nanti Jadi harapan saya Nah selain mengerjakan Apa yang saya contohkan tadi Itu anda bisa membahas soal-soal lain Jangan hanya soal apa yang ada dari saya saja Ya Oke anda bisa paham maksud saya itu Kalau bisa Ada yang mau pertanyaan anda Kalau tidak ada pertanyaan Tentu saya akan Close room ini Tujuannya supaya hasil rekaman demo saya Tadi bisa saya kirim lewat link Youtube Iya masih Youtube Oke Oke ya Tidak ada pertanyaan Tidak apa Kalau tidak kita tutup ini Nanti anda saya kirimkan link Youtube Soal sudah ada silahkan praktek ya Karena pelajar dengan saya Tolong diingat kembali Bukan hanya cerita Tapi prakteknya yang banyak Bisa dipahami Silahkan mengerjakan yang maksimal Oke saya tunggu jawaban anda Lewat WA aja yang ini ya Yang latihan ini Terima kasih telah menonton